Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada ketemu lagi sama channel Sebatang Pohon Di video kali ini gue mau unboxing jam tangan Casio G-Shock pertama gue di harga 1 jutaan aja Pengen tau Casio G-Shock apa yang gue beli? Simak videonya sampe selesai, oke? Yes guys, paket kali ini datang dari toko jam tangan favorit gue yaitu MagWatch Atau kalian bisa kunjungi websitenya di www.jamtangan.com Nah kabar baiknya sekarang aplikasi MagWatch sudah bisa kalian unduh atau download di Playstore Ini gue juga belinya di aplikasinya, kenapa? Karena disana sekarang lagi ada promo gratis ongkos kirim seluruh Indonesia Jadi lumayan lah ya bisa berhemat sedikit Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi kita langsung unboxing aja paketnya ya Ini dia box Casio G-Shock pertama gue Kita langsung buka-bukaan aja Buka-bukaan, buka jangan, buka jangan Buka lah ya, buka dong, oke? Kita buka ya Satu Dua Tiga Di dalam box kardus Pertama kita langsung disambut oleh kartu garansi dari MagWatch Disini tertulis November 2019 MagWatch Terus ada kartu garansi dari Casio G-Shock Ini international warranty card Jadi garansi internasionalnya dari Casio G-Shock Terus ada lagi kita akan menemukan Casio module Oh ini apa namanya Manual book Atau buku petunjuk penggunaan manual Masih tertutup ternyata Buka lagi Satu Dua Tiga Masih aja Satu Dua Tiga Dan ini dia Satu Dua Tiga Tara Casio G-Shock Masih terbungkus oleh plastiknya Dan ini lagi Satu Dua Tiga Tara Casio G-Shock Seri DW5700 Tiga 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 untuk spesifikasi dari jam tangan Casio G-Shock ini dia punya diameter 45,4 mm sebenarnya diameter segitu udah lumayan gede banget ya biasanya gua pakai dibawah 45 mm tapi berhubung yang ini tipis ketebalan itu cuman 13,4 mm jadi untuk dipakai di pergelangan tangan gua yang super mini itu masih oke-oke aja nah masih oke-oke aja kan ini pergelangan tangan gua tuh udah terbilang mini banget ini padahal ukuran diameter 45 mm lebih tapi dipakai di tangan gua yang kecil masih oke kenapa karena dia punya ketebalan yang nggak terlalu tebal cuman 13,4 mm untuk material casenya sendiri G-Shock ini menggunakan bahan resin kemudian untuk strapnya ini bahannya masih sama menggunakan bahan resin atau rubber dengan kualitas dan durability yang tinggi yang dimiliki oleh G-Shock pastinya ya kemudian untuk bahan kacanya ini masih menggunakan bahan mineral kristal glass nah meskipun bahan mineral kristal glass ini gampang untuk tergores tapi pelindung case dari G-Shock ini ini bisa meminimalisir terjadinya scratch atau goresan secara langsung pada kaca jadi kaca bisa mendapatkan perlindungan dari sini dan kabar baiknya ini adalah karena G-Shock ini sudah menggunakan bahan mineral kristal glass untuk kacanya ini dialnya ya dial pada jam tangan ini bisa terlihat lebih jernih dan yang pastinya lebih baik daripada bahan resin glass masuk ke menu fitur jam tangan G-Shock ini dibekali dengan dua tombol di masing-masing sisi sebelah kanan dan kirinya dimana tombol kiri atas berfungsi sebagai tombol adjust atau tombol reset Nah seperti teman-teman lihat tombol reset ini tombol adjustnya ya sengaja di desain lebih tenggelam dibanding tombol-tombol yang lain ini memang dibikin safety biar nggak sengaja kepencet-pencet gitu karena kalau sekali pencet aja ya kita pencet sekali nah ini kita tekan sekali itu langsung berkedip detiknya artinya jam tangan ini siap untuk di adjustment atau diatur ulang waktunya untuk tombol kiri bawah sendiri fungsinya untuk memindah berpindah dari detik ke jam kemudian kanan atas ini kita coba ini untuk mengubah angkanya menambah setiap angka kemudian tombol kanan bawah berfungsi sebagai mengganti pengaturan PM atau AM sorry AM PM atau 24 jam Oke jadi untuk tombol-tombolnya berfungsi dengan baik dan tombol adjust ini sekali lagi dibuat agak setenggelam memang untuk safety nya seperti ini ya bukan karena tombolnya rusak kemudian jam tangan jesok ini juga dibekali dengan beberapa fitur tambahan lainnya seperti alarm penghitung waktu mundur dan stopwatch jadi ada tiga fitur tambahan yang pertama yaitu alarm yang kedua adalah penghitung waktu mundur dan yang ketiga adalah stopwatch jadi cuman tiga aja sih fitur tambahannya ya nggak terlalu mewah banget tapi ya mengingat harganya yang cuman satu jutaan masih wajar kalau Casio jesok seri DW 5700 ini cuman menyediakan fitur tambahan berupa alarm stopwatch dan penghitung waktu mundur menurut ini oke-oke aja Nah buat kalian yang masih penasaran sama harga dari jam tangan Casio jesok CD DW 5700 ini kalian boleh langsung cek aja di website resminya yaitu di www.jamtangan.com atau kalian bisa download aplikasinya di Playstore yaitu aplikasi jamtangan.com Nah waktu video ini dibuat gua dapet harga jam tangan ini cuman Rp1.016.000 itu pun udah gratis ongkos kirim kenapa karena gua belinya di aplikasi jamtangan.com kalau kalian beli di aplikasi jamtangan.com itu gratis ongkos kirim seluruh Indonesia aman gak sih jam tangan ini dibawa buat berenang nah ini dia jam tangan ini sudah dilengkapi dengan fitur water resistant hingga 20 bar artinya jam tangan ini mampu bertahan hingga 20 kali tekanan udara normal di permukaan laut nah dan pastinya nih ya jam tangan ini tuh udah aman banget buat kalian pakai berenang ataupun menyelam hingga tekanannya 20 kali tekanan udara normal dan pada akhirnya gua harus ngasih alasan kenapa gua harus beli Casio G-Shock seri DW5700 ini yang pertama yaitu karena gua baru mulai cinta sama G-Shock jadi buat permulaan ya gua beli G-Shock yang seri entry level dulu dan pilihan gua jatuh pada Casio G-Shock seri DW5700 ini kenapa karena modelnya yang simpel tipis diameternya gak terlalu besar dan ini yang pastinya cocok banget di tangan gua yang kedua yaitu karena G-Shock ini udah tahan guncangan dan tahan air jadi kalau G-Shock ini cocok banget buat gua bawa kerja buat namunin gua main atau buat gua olahraga tanpa harus gua khawatir kalau jam gua tuh bakalan cepet rusak kalau kena air kena guncangan dan lain-lain jadi kalau lu pengen jam tangannya awet tahan banting tahan air murah dan sporty sekaligus berkelas ya G-Shock gini pilihannya G-Shock seri DW5700 harganya cuma satu jutaan dapat nama nama besar lagi jadi dipakainya itu bisa menambah rasa kepercayaan diri so tunggu apalagi kalau gua sih udah beli ya tinggal kalian nih Oke deh gua rasa cukup sampai disini dulu video kali ini jangan lupa untuk like comment subscribe dan share video ini biar bisa memberikan inspirasi dan manfaat buat banyak orang Oke terima kasih gua baca cum Assalamualaikum Assalamualaikum